Bingin sama perempuan? Istri saya? Bener Tapi gimana Pak? Untuk ini ya Pak? Kisih-kisih aja Pak Berjalan sebab sebagian waktu saya tidak lagi di Jakarta Banyak harus keluar Jakarta Terus kemudian kemarin kami 200 jam Mbak Amel Mbak Diyadik akan nanti kira-kira awal jam jam Satu saat nanti bisa sampai ke sana Saya sendiri itu yang merasakan itu Jadi saya bersyukur siang hari ini bisa sama-sama Dengan warga makan siang bareng Masaknya juga masakan Ikan hasil tangkapan mereka Dan mudah-mudahan Yang pekerjaan-pekerjaan administrasi Yang harus diselesaikan nanti bisa tuntas Sehingga mereka bisa semuanya akhirnya tinggal lagi di sini Karena tinggal administrasi aja Pak tadi menanggapi keluhan warga Pak Banyak yang belum bisa menempati Fasilitasnya juga belum terpenuh dan lain-lain Ada unit B dan D Itu sudah tuntas Warganya juga semua sudah bisa masuk Dan disitu sudah ada Sebuah prosedur yang dijalankan Jadi itu tinggal diulang di unit-unit yang lain Nah mudah-mudahan Kalau sekarang saya bisa mengharapkan dan mendoakan Mudah-mudahan ini segera bisa dituntaskan Karena ini bukan soal satu orang Tapi ini soal bagaimana pemerintah Menempatkan warga sebagai Rakyat yang harus dilindungi Rakyat yang harus mendapatkan perasaan aman Dan perasaan bahwa pemerintahnya Memberikan ketenangan Memberikan kenyamanan Itu harus dikembalikan Itu belum bisa Pak Ya sama Ini resmi kan di jamun Pak Pak Ya Sebetulnya itu administrasi aja tinggal diselesaikan Karena sekarang mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan Saya rasa gini Ini bukan tentang satu orang Ini bukan programnya satu gubernur Ini adalah pemerintah melindungi rakyat Itu perintah itu Ada di dalam pembukaan konstitusi kita Melindungi setiap tumpah darah Indonesia Jadi ketika ada rakyat yang membutuhkan perlindungan Ya kita lakukan Itu yang perlu dituntaskan Jadi tempat-tempat yang lain juga begitu Tapi poin utamanya begini Prinsip menegakkan dan menghadirkan keadilan itu Kami lakukan di Jakarta Ini contoh-contohnya Baik itu di Tanah Merah Baik itu di Bukit Duri Baik itu di Kampung Kunir Baik itu sekarang di Kampung Akwarium Dan prinsip yang sama ini akan digunakan Untuk di seluruh Indonesia Bahwa kita ingin rakyat melihat pemerintahnya Sebagai pemerintah yang melindungi Mencarikan jalan keluar Dan itu semua dilakukan sesuai prosedur Dan itu bisa dikerjakan Masalah ada kemauan Itu aja Pada rencana mau nelfon PJ Gubernur Untuk konfirmasi atau gimana gitu Pak? Kocor, racawe-cawe Mereka disarankan untuk mengisi rusun agrob Pak? Saya gak mau terlibat gitu Saya udah selesai tugasnya Sekarang saya percayakan kepada Pemprov DKI Dan saya yakin Pemprov DKI itu juga berisi orang-orang yang tidak tegaan kok Orang-orang yang peduli Orang-orang yang rahman Orang-orang yang rohim Dan sifat-sifat itu saya rasa masih terus melekat di Pemprov DKI Cewek atau cowok Pak? Gengenjirannya Karena isunya katanya ada cewek yang akan menemani Bapak nanti Saya memang didampingi sama perempuan Istri saya Bener Tapi gimana Pak? Untuk ini ya Pak? Kisih-kisih aja Pak Kisih-kisih aja Pak Kan jadi kantong nih Pak Ini kantong nih Gimana ya? Yohana sejauhnya gimana? Eh Iya Mudah itu aja Iya Masih reaksi Oke masu Thank you Pak Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih